Pada part 4 ini, kita bahas tentang algoritma regresi linear Algoritma regresi linear adalah bagian dari kategori artificial intelligence jenis learning Algoritma ini digunakan untuk memodelkan hubungan antara input dan output dengan cara mencari garis lurus terbaik yang mendekati pola data yang ada Contohnya, kita ingin memprediksi harga rumah berdasarkan luas rumah Kita butuh data awal, sebagai acuan, agar terbentuk garis linear yang dibutuhkan untuk prediksi Ayo kita mulai mengkoding, buka VS Code-nya Kita bikin file baru, coding sudah kita siapkan, untuk mempersingkat video ini, tinggal di copy paste saja Kita butuh impor library yang bernama, sklearn linear model Data tabel kita masukkan Sekarang, mari kita tes Masukkan harga rumah, misalnya 57, dalam meter persegi Langsung muncul prediksi harganya, dan grafik linirnya Kita dapat mencoba lagi Untuk luas 83, harganya 465 juta Kita coba lagi Untuk luas 42, harga rumah 260 juta, meskipun nilai 42, di luar garis linear Demikianlah pembahasan kita, mengenai algoritma regresi linear Sekian, dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih